assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kerjain sendiri JTN kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mencetak atau membagikan resi yang sudah kita lakukan atau transaksi yang sudah kita lakukan pertama kita buka dulu aplikasi live-in mandirinya Setelah itu langsung kita login Oke setelah login lalu kita pilih menu pesan disini kita pilih pesan nah disini lalu kita pilih status transaksi disini ada berbagai macam transaksi yang pernah saya lakukan disini banyak sekali ya terus kita tinggal pilih aja mana yang disini juga kita bisa melakukan filter atau sortir nah disini itu bisa kita filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau nggak salah ini hanya untuk satu bulan terakhir aja terus disini kita lihat jenis transaksinya yang bisa kita pilih apakah transfer bank ke bank atau bank lain terus pembayaran top up disini kita geser ke atas lagi disini ada pembayaran QR transfer BI fast tinggal pilih aja yang mana disini saya pilih yang default semua terus untuk sumber rekening ini sumber rekening yang kita pakai disini itu apa nggak kita pilih aja disini saya disini pakai default semua terus kemudian status transaksi itu yang kita akan kita ambil atau akan kita bagikan atau kita cetak tinggal kita pilih aja disini apakah itu yang berhasil tidak berhasil atau ya sebagainya lah disini saya ada default saja seterapkan kemudian sini contohnya saya ingin ini Tokopedia contoh resinya saya akan ambil resi dari Tokopedia barang Tokopedia ini dia resinya kemudian kita geser ke atas nah disini tinggal kita pilih download kalau download itu langsung tersimpan di memory handphone kalau kita pilih download langsung nah resi berhasil 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 disimpan di galeri langsung kita cek aja kita ke galeri oke kita cari disini nah ini dia fitur ini dia hasil dari yang kita download tadi dia tersimpan di memory dari handphone oke kita kembali lagi ke aplikasi livein mandirinya nah disini kita pilih bisa pilih juga bagikan resi nah disini berarti kita langsung kita langsung bagikan resi contohnya ke WA kita pilih WA nah kemudian kita cari kita mau kirim ke siapa disini kita cari namanya contohnya saya mau kirim ke disini saya contoh oke nah disini dia sudah tampil resinya ini bisa kita edit kita potong pangkas ataupun apa segala macem lalu kita beri keterangan saja disini resi bukti resi pembayaran contoh contohnya aja ini mah langsung aja setelah setelah itu kita klik kirim oke berhasil seperti itu aja kita kembali lagi ke aplikasi mandiri onlinenya lalu kita close aja kita close semua dan kemudian kita log out oke itu aja video dari saya semoga bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan cara untuk mencetak resi yang telah lalu oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih